Dan yang bikin freak itu dia harus meminum air liut dari wanita-wanita yang menjadi korbannya Halo guys, kembali lagi dengan gue Caleb Andri di Kiss Miss, kisah misteri Halo guys, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video di channel ini Ataupun kalian sudah beberapa kali nonton video di channel ini Kali ini gue ucapkan selamat datang lagi Nah oke guys, jadi hari ini gue akan membahas salah satu kasus yang legendaris atau yang cukup bersejarah Karena ini merupakan kasus pembunuhan berantai yang pernah terjadi tepatnya di tahun 90-an Dan memakan korban sebanyak 42 orang Oke, jadi tanpa bernama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya Kui-kui, let's go! Ahmad Suparji Nama aslinya sebelum menjadi Ahmad Suparji itu Sagimin Namanya aja udah Indonesia banget nih Ayahnya bernama Jordan dan ibunya bernama Sartik Nah jadi pada saat si Ahmad ini kecil, dia itu namanya sebenarnya Nasib Klewang Jadi nama Nasib itu merupakan nama nickname dari Ahmad Suparji ini Jadi kenapa dinamakan Nasib? Soalnya sewaktu kecil dia pernah terjatuh ke dalam sumur yang cukup dalam Dan disitu dia selamat dan gak mati Sehingga orang tuanya mengatakan bahwa Nasibnya ini baik dan dikatakan Nasib gitu ya Kata Klewang itu diambil karena si Ahmad Suparji ini pada waktu dia kecil Dia suka mencuri atau mengambil lembu-lembu warga desa dengan menggunakan Klewang itu Nah dari kecil ini Ahmad Suparji udah suka dengan ilmu perdukunan Gak heran karena ayahnya merupakan seorang dukun yang terkenal di kampungnya itu Nah jadi karena bapaknya itu seorang dukun Jadi sewaktu dia kecil dia suka membaca-baca buku-buku dari bapaknya itu yang tentang ilmu perdukunan Di masa mudanya Ahmad Suparji ini pernah ditangkap oleh polisi karena suka mencuri lembu-lembu warga desa Dan akhirnya dirinya dibebaskan pada saat usianya 27 tahun Nah jadi setelah si Ahmad ini bebas dari penjara dia akhirnya memutuskan untuk hidup yang lebih baik gitu ya Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Tumini Dan saat dia menikah itulah akhirnya namanya diganti dari yang mulanya Nasib Klewang menjadi Ahmad Suparji Dan emang dari kecil sifat-sifat aneh dari Ahmad Suparji ini udah keliatan sama orang tuanya Sehingga pada saat dia sudah memiliki 4 orang anak dari istri pertamanya yaitu Tumini Si Ahmad Suparji ini tiba-tiba meminta kepada istrinya untuk menikah lagi dengan wanita lain Nah tapi disini yang bikin aneh itu biasanya orang menikah atau poligami dengan orang lain gitu kan Atau wanita di luar lingkungannya Nah tapi anehnya ini si Ahmad Suparji meminta menikah dengan saudara atau adik dari Tumini sendiri Yang dimana merupakan istri pertamanya Dan dia menikahi bukan hanya satu saudara dari Tumini Melainkan dua orang dari adik Tumini Bayangin aja guys Nah jadi tujuannya dia menikah dengan dua saudara dari Tumini ini Agar dirinya mendapatkan anak perempuan Karena pada pernikahan yang pertamanya Dia mendapatkan 4 orang anak laki-laki dan tidak mendapatkan seorang pun anak perempuan dari Tumini Sebenarnya orang tua dari Ahmad Suparji ini gak setuju kalau Ahmad Suparji ini menikah lagi dengan dua orang tadi Karena akhirnya Ahmad Suparji harus tinggal satu atap bersama 3 orang istri dan 9 anaknya Dari hasil perkawinannya dengan 3 orang tersebut Sehingga sewaktu ibunya gak setuju akhirnya si Ahmad Suparji marah dan mengusir ibunya dari rumahnya tersebut Nah pada saat Ahmad Suparji sudah menikah dengan 3 orang dan menghasilkan 9 orang anak Dia semakin hari semakin mendalami ilmu perdukunannya Sehingga orang-orang di kampungnya itu memanggilnya dengan sebutan Datuk Karena dia dianggap sebagai orang pintar yang ada di kampungnya tersebut Nah sampai pada suatu malam ketika Ahmad Suparji sedang tidur di rumahnya Dirinya tiba-tiba didatangi oleh almarhum bapaknya dalam mimpi Bapaknya itu mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mendapatkan ilmu yang sangat sakti Dan dapat menyembuhkan semua orang apapun penyakitnya Jadi mungkin kira-kira seperti ini Bapak yang bilang kayak gini Ahmad Suparji Kamu pasti bisa menyembuhkan semua orang dengan ilmu yang kamu miliki Dan kamu akan mendapatkan ilmu yang sangat sakti Nah mungkin kira-kira seperti itu ya Tapi ada satu syaratnya nih Jadi bapaknya itu dalam mimpinya mengatakan bahwa ada satu syarat yang harus dilakukan Untuk mendapatkan semua ilmu-ilmunya itu Jadi syaratnya itu dirinya ini harus membunuh sebanyak 72 orang wanita Dan yang bikin freak itu dia harus meminum air liur dari wanita-wanita yang menjadi korbannya Nah setelah itu kita langsung lempat ke tanggal 27 April 1997 Nah jadi pada tanggal 27 April ini Kampunya itu digemparkan atau dihebohkan dengan ditemukannya sebuah mayat Yang dikubur di dalam tanah dekat rumah si Suparji ini Nah jadi ceritanya ada seorang warga atau penduduk Yang sedang berjalan-jalan di sekitar rumahnya si Ahmad Suparji ini Dan kemudian warga atau orang itu melihat sebuah tumpukan tanah yang sepertinya aneh Atau merupakan tanah bekas galian yang masih baru nih Tapi yang bikin kagetnya setelah dia menggali tanah itu Dia menemukan mayat seorang wanita yang sudah membusuk di dalam tanah itu Dan mayat wanita itu merupakan seseorang yang bernama Dewi atau Sri Kemaladewi Dan karena memang selama 3 hari terakhir ada informasi bahwa terdapat orang hilang di kampung itu Maka bisa dipastikan bahwa mayat itu merupakan mayatnya si Dewi Dan pada saat Dewi ditemukan umurnya masih berusia 21 tahun dan masih sangat muda Dan saat ditemukan orang-orang memang berkata bahwa si Dewi ini Dalam beberapa hari terakhir emang sempat teribut bahkan sudah pisah ranjang Dengan suaminya yang bernama Tumin Nah sehingga orang tua dari Dewi meyakini bahwa si Tumin lainnya yang menjadi pelaku terhadap pembunuhan anaknya ini Tapi karena bukti dari pembunuhan Dewi ini masih kurang terhadap alibi bahwa suaminya ini membunuhnya Sehingga polisi tidak bisa langsung menangkap si Tumin ini Sehingga Tumin hanya dijadikan sebagai saksi untuk kasus pembunuhan Dewi ini Karena memang polisi mengatakan pernah juga ditemukan salah seorang mayat Tepatnya di lokasi yang sama Sehingga Tumin tidak bisa dijadikan tersangka sebagai pembunuh dari Dewi ini Sampai akhirnya ada seorang saksi baru yang bernama Andreas Nah jadi Andreas ini merupakan tukang beca di kampung itu Yang pada saat itu pada tanggal 24 April Tiga hari sebelum kematian Dewi Dirinya ini emang sempat mengantar Dewi pergi ke rumah Ahmad Suparji Untuk melakukan konsultasi di rumahnya Dukun Ahmad ini Nah jadi si Andreas ini langsung melapor kepada polisi bahwa Dia sempat mengantar si Dewi ke rumahnya Ahmad Nah jadi setelah mendengar kabar itu Polisi langsung segera memfollow up untuk langsung menuju ke rumahnya Ahmad Suparji ini Dan disana AS ini mengaku bahwa Emang si Dewi ini ada ke rumah saya Tapi setelah maghrib dia sudah langsung pulang ke rumahnya Begitu kata si Ahmad Suparji ini Lalu pada akhirnya polisi yang belum bisa menemukan bukti yang sangat jelas Akhirnya harus pulang kembali ke tempatnya masing-masing Nah sampai pada suatu hari ini Seorang intel dari kepolisian Berhasil menemukan suatu benang merah terhadap kasus ini Setelah selidik punya selidik Dan lebih dalam lagi dicari tentang kasus ini Ternyata orang ini menemukan sebuah fakta baru bahwa Semua orang-orang hilang di kampung itu Kebanyakan merupakan pasien-pasien dari si Ahmad Suparji ini Nah makanya dari situlah si polisi ini Langsung yakin dengan sangat bulat bahwa Nah si Ahmad ini pasti seorang pelakunya Karena semua orang hilang merupakan pasiennya si Ahmad Suparji ini Nah jadi semenjak itu Polisi langsung bergegas dengan diam-diam Dan tidak mengelapor kepada Suparji bahwa akan ke rumahnya Dengan tujuan supaya Ahmad Suparji ini Tidak sempat ada waktu untuk membuang barang-barang bukti yang ada dalam rumahnya Dan benar saja sesampainya di rumahnya Polisi langsung menggeledah isi rumah dari Ahmad Suparji ini Dan disana berhasil ditemukan barang bukti Berupa baju dari korban-korbannya Dan juga perhiasan dari korban-korban Pembunuhan Ahmad Suparji ini Lalu setelah mendapatkan barang-barang bukti itu Polisi langsung membawa Suparji bersama tiga orang istrinya Ke kantor polisi Tapi karena dua orang istri Suparji ini Tidak ikut-ikutan bersokongkol dalam kasus ini Akhirnya mereka bisa dipulangkan oleh polisi ke rumahnya Nah jadi pada waktu itu Hanya Tumini yaitu istri pertama dari Ahmad ini Yang ditahan oleh polisi Karena diketahui bahwa Tumini ini Bersokongkol dengan Ahmad Dalam perencanaan pembunuhan terhadap Para korban-korbannya tadi Dan setelah itu dilakukanlah proses investigasi Terhadap Ahmad Suparji ini Dan di dalam proses investigasinya Polisi menemukan sebuah fakta yang cukup mengagetkan Dimana Ahmad Suparji mengaku bahwa dirinya sudah membunuh sebanyak 16 orang wanita Dan setelah polisi berhasil menggali lebih dalam lagi si Ahmad Suparji ini Akhirnya si Ahmad ini mengaku bahwa dia sudah membunuh sebanyak 42 orang wanita selama hidupnya Pada tanggal 22 Desember 1997 Sidang pertama dari kasus pembunuhan Ahmad Suparji ini digelar di pengadilan negeri Lubuk Pakam Dan pada saat sidang berlangsung Si Ahmad Suparji ini membantah bahwa dirinya sudah membunuh 42 orang Dia mengaku bahwa dia melakukan hal itu tidak sadar dan hanya dibisikin oleh setan-setan Dan setelah proses persidangannya cukup panjang yaitu selama 4 bulan Pada tanggal 28 April 1998 Ahmad dijatuhi vonis hukuman mati dan Tuminin dijatuhi vonis hukuman penjara sumur hidup Dan yang anehnya disini pada saat Ahmad dijatuhi hukuman mati Dirinya bukan kaget atau bersedih Melainkan dirinya masih bisa menoleh ke arah wartawan yang ada disitu dan tersenyum kepada wartawan Disitu dirinya hanya mengatakan kepada hakim bahwa dia ingin mengajukan banding Dan akhirnya pada tanggal 27 Juni 1998 Banding pertama diajukan oleh Ahmad Suparji ini Dan juga disusul pada tanggal 27 September 1998 Banding kedua diajukan oleh Ahmad Suparji ini Dan sampai pada akhirnya Semua banding yang diajukan oleh Ahmad Suparji beserta tim hukumnya Ditolak hingga ke tahap mahkamah agung Dan selama proses menuju hukuman matinya Ahmad Suparji ini menjalani hidup yang lebih benar lagi di dalam lapas Hal itu dikatakan oleh teman-temannya yang ada di dalam lapas yang sama dengannya Dan si Ahmad ini mendapat bimbingan rohani menjelang hari eksekusinya Supaya jiwanya ini lebih siap saat nantinya akan menghadapi hukuman itu Dan akhirnya pada tanggal 10 Juli 2008 Tepatnya pada jam 22.00 atau jam 10 malam Ahmad menjalani hukuman mati dengan ditembak oleh 12 orang ragu tembak Dengan 30 luruh yang bersarang di dadanya Nah oke guys jadi itulah tadi kasus Pembunuhan berhentai yang dilakukan oleh Ahmad Suparji Seorang dukun yang ada di Medan Sumatera Utara Dan sampai sekarang sebenarnya motif utamanya itu belum ditahu pasti Apakah memang motifnya itu karena mendengarkan suara mimpi dari ayahnya Atau memang dari dalam dirinya mempunyai motivasi tersendiri Untuk membunuh wanita-wanita yang menjadi pasiennya Nah jadi kalau kalian punya fakta-fakta terbaru Ataupun jawaban-jawaban terbaru yang bisa melengkapi kisah ini Kalian boleh langsung tulis komentar di bawah Supaya kita sama-sama bisa sharing tentang kasus ini Nah oke guys jadi kalau kalian suka dengan pembahasan kali ini Jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe Pastinya untuk mendukung gue terus Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update setiap kali gue upload video yang terbaru Dari channel Kalip Andri Oke guys jadi kita ketemu lagi besok di video-video yang berikutnya And always stay positive and bye bye